Pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripunan lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu, sudah pada tahapan pendaftaran Pilkada, nah oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunuk pada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti, karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi Undang-Undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruk dan Partai Gelora. Demikian, kenyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Kalau tadi Anda monitor, bahwa tidak jadi dilaksanakan atau batalnya pengesan itu jam 10 pagi, jam 10 pagi itu belum ada masa, masih sepi. Dan tidak ada komunikasi apapun, tetapi karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang patah cara persidangan di DPR. Nah sehingga setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00, kemudian menurut tata tertib itu tidak dapat diteruskan, sehingga kita tidak jadi dilaksanakan. Demikian. Pembahasan rapat paripurna di DPR itu menurut aturan yang berlaku, kecuali yang sudah diagendakan dari jauh hari sebelumnya, hari paripurna itu adalah hari Selasa dan hari Kamis. Nah tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan seperti rapat pimpinan BAMOS dan pengagendaan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna terdekat, kalaupun dilaksanakan itu adalah tanggal 27 Agustus yang kita sama-sama tahu sudah masa pendaftaran. Sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftarannya sudah berlaku. Jadi ya. Bang, ini kan sebenarnya ada kritik dari masyarakat juga kenapa merasa cukup banyak pukul ke DPR ini sebagai konsolidasi. Nah teman-teman pimpinan DPR seperti apa sih bang? Apakah merasa bersalah? Atau mungkin ini ada miskomunikasi dengan masyarakat sehingga ada proses yang janggal begitu bang kemarin dibalik? Kalau menurut saya, revisi Undang-Undang Pilkada ini tidak datang sekonyok-konyok. Revisi Undang-Undang Pilkada ini sudah dilakukan sejak Januari 2024 dan memang berjalannya perlahan-lahan. Nah, karena keputusan judicial review MK kemarin, kita melihat ada keputusan yang mengabulkan tuntutan atau gugatan dari partai buru dan gelora sebanyak yang diputuskan 7,5 persen. Lalu kemudian tetapi disamaratakan dengan partai politik yang mempunyekorsi, sementara itu kan tidak dimintakan oleh partai buru dan gelora. Nah, kami membayangkan betapa kompleksnya masalah yang akan timbul pada pilkada yang pendaftarannya sudah sangat singkat ini ketika kemudian itu diberlakukan. Sehingga kemudian pada revisi Undang-Undang ini, kami tadinya tetap mengakomodit permohonan partai buru dan gelora agar mereka bisa mengusung calon, tapi kemudian untuk menghindari tatanan pilkada yang sudah disusun sedemikian rupa oleh partai politik. Kami tadinya mengembalikan porsi syarat 20 persen yang dipersarankan kepada partai politik. Cuma itu sebenarnya. Tapi benar nggak sih Bang hari ini ada pertemuan Abang dengan Pak Jokowi atau Abang di Istana begitu konfirmasi? Nah, itu tadi banyak sekali yang tanya ke saya. Sementara saya tidak ke Istana, tidak ketemu Pak Jokowi, mungkin boleh dicek dari sumber-sumber wartawan di sana, apakah tadi saya di sana. Dan memang tidak ada apa namanya, urgensinya. Bagaimana saya tadi sudah menjelaskan kalau pendaftaran itu kan diikuti hasil pembangunan itu terbaru. Kalau untuk penekapan, sejauh itu tidak ada, mengikuti keputusan yang lain. Ya, itu kan nanti ada PKPU. PKPU-nya itu kan nanti akan dikonsultasikan oleh DPR dan tentunya PKPU-nya itu akan dibuat oleh KPU. Nah, mungkin bisa nanti diikuti ada rapat konsultasi antar KPU dan Komisi 2 DPR pada hari Senin besok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.